Pembangunan pelabuhan perintis di kawasan Teluk Perigi kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ternyata belum 100%. Seperti halnya bangunan trestel, pelabuhan atau dermaga sandar yang sesuai perencanaan sepanjang 150 meter, saat ini baru dibangun sepanjang 75 meter. Mengacu keterangan Bupati Trenggalek, meski pembangunannya belum 100%, bangunan pelabuhan niaga di Teluk Perigi ini sudah bisa disinggahi kapal. Pastinya dermaga sandar atau trestel yang sudah dibangun sepanjang 75 meter juga sudah bisa difungsikan untuk sandar kapal. Sedangkan area bongkar muat di darat juga sudah dimungkinkan. Lebih lanjut, Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin menyampaikan, selain bangunan trestel, bangunan yang lain yang mungkin akan ditambahkan di area pelabuhan ini adalah bangunan kantor dan perkembangan bangunan pendukung lainnya. Biaknya juga memastikan bahwa secara teknis pelabuhan tersebut sudah bisa digunakan untuk sandar kapal. Bukati Trestel itu dermaga sandarnya, kan 150 meter awal, tapi sekarang sudah terbangun 75. Tapi itu cukup untuk disandari kapal sudah cukup. Cuma kalau dari perencanaan sebenarnya belum 100%. Terus sisi daratnya juga untuk area bongkar muatnya sudah memungkinkan, paling tinggal kantor dan segala macam. Tapi secara teknis sudah bisa disandari meskipun secara fasilitas ya pasti nanti akan ada perkembangan. Tapi kan jalan disana cukup lah untuk menampung, tapi ke depan ya memang kita perlu pengerasan dan juga sedikit pelebaran. Dan kita juga menunggu proyek JLS. Harapannya nanti JLS yang tahun depan akan segera dibangun ini bisa langsung memperpendek jarak karena langsung masuk ke Tulungagung. Perlu diketahui bahwa proses pembangunan pelabuhan perintis ini dilakukan secara gotong royong antara Pemkap Tenggaleg dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemkap Tenggaleg mendapat tugas dalam proses pembebasan lahan, sedangkan Pemprov Jatim sebagai eksekutor dan pembangunan fisik yang sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah Provinsi. Terima kasih telah menonton!